Oh Masih melanjutkan alur cerita My Demon Episode 2 Dimana Guwon saat meraih lengan dohi dan memeriksa tato di tangannya Guwon bertanya apa yang terjadi Dan mempertanyakan siapa dia dan apa yang telah dia lakukan padanya Dia pingsan dan Guwon memeluknya saat air jatuh di sekitar mereka Sebuah kilas balik menunjukkan tato iblisnya berpindah ke tangan dohi saat dia berjuang untuk menyelamatkannya Begitu dohi pingsan di dalam air, Guwon sadar dan meraih tangannya Saat ini, dohi terbangun di rumah sakit dengan Guwon dan Da Jong yang menemani di sisinya Dohi penasaran dengan apa yang terjadi Dan sekretaris menjelaskan dia telah tidur selama 5 jam terakhir Guwon memberitahu Da Jong tentang masalah mereka Dan dia berhasil mengatasinya Dohi terkejut melihat Guwon bertingkah manis di depan da jong dan bertanya ada apa dengan dirinya Setelah da jong pergi memanggil dokter, sifat asli Guwon muncul Dia memberitahu dohi bahwa dia telah memberikan penjelasan rincin kepada polisi tentang pelakunya Percakapan beralih ke tato, dohi mengira jika itu adalah stiker tempel dan dohi mencoba menghilangkannya Kemudian dia menyadari jika itu adalah tato asli dan mulai mempertimbangkan perawatan laser untuk menghilangkannya Guwon bergegas menghalangi niatnya dan mereka terus bertengkar Guwon tersinggung karena dia ingin menghilangkan tato-nya dan memberinya peringatan Dia meraih tangannya dan menyadari bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan iblisnya selama dia memegang tangannya Dalam perkelahian tersebut, dohi secara tidak sengaja menamparnya dengan keras Dokter datang dan mengatakan dohi pingsan karena kelelahan Polisi juga datang untuk mendapatkan pernyataan dohi tentang kejadian tersebut Mereka mulai dengan memeriksa fakta-fakta dari kasus tersebut Dan kencan buta pun terjadi Polisi bercanda bahwa keduanya telah melalui banyak hal sejak kencan pertama mereka Dan mereka mungkin harus menikah Tentu saja, dohi dan guwon dengan keras menolak gagasan itu Dengan mengatakan mereka tidak ingin menikah Mereka mengklaim kencan buta mereka adalah kesalahan yang dipaksakan kepada mereka Guwon menerima peringatan bahwa waktunya hampir habis Dan dia minta diri pamit pergi Dia kembali ke kantornya dan menemukan bokgyu sedang membaca buku iblis Dia tidak yakin bagaimana bokgyu mendapatkan bukunya Tapi dia mengambilnya kembali dan menyimpannya di berangkas Bokgyu menyadari ada yang tidak beres karena guwon tidak lagi memiliki tatonya Awalnya, guwon mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja Tapi bokgyu menolak membiarkan masalah itu berlalu Kemudian guwon meminta bokgyu untuk mencari tahu tentang dohi Dia bertanya-tanya mengapa guwon ingin dia melakukan pemeriksaan latar belakang pada dohi Dan bagaimana iblis itu kehilangan kekuatannya Bokgyu khawatir akan hilangnya kekuatan guwon Dan guwon menjelaskan bahwa jika iblis gagal membuat kesepakatan baru Dia akan terbakar Bokgyu juga mengkhawatirkan dirinya sendiri dan bagaimana guwon akan mengumpulkan jiwa Guwon bersikukuh bahwa mengumpulkan jiwa itu perkara mudah Tapi hasilnya berbeda saat dia pergi melakukannya Kontraknya adalah dengan pegulat Dia dan teman-temannya mencoba melawan guwon Hal ini memaksa iblis untuk mundur dan membuat rencana baru Sementara itu, dohi bersiap berangkat ke kantor Da Jong memberitahunya bahwa perusahaan telah merugi sejak campur tangan Su An Meski urusan ini masih tertunda Dohi ingin mampir ke rumah Chun Suk Dia masih khawatir dengan kata-kata yang diucapkan si pembunuh padanya Dia mengunjungi Chun Suk di rumah sakit Dan menawarkan untuk mengantarnya pulang sejak dia keluar dari rumah sakit Wanita tua itu sudah dinyatakan sehat Dan dohi merasa lega Begitu mereka sampai di rumah Dia bertanya apakah Chun Suk berbohong atau menyembunyikan sesuatu darinya Chun Suk mengatakan dia adalah orang yang terbuka bagi mereka Tetapi bukan sebagai pengusaha wanita Dia mengalihkan perhatian dohi dengan leluconnya Dan dohi mempercayainya Namun, berdasarkan ekspresi wajah Chun Suk Dia pasti menyembunyikan sesuatu Saat mereka berbicara Seok Hun mampir untuk memberikan laporan terbaru kepada Chun Suk Dia melihatnya dan mengatakan tidak apa-apa Dia mengamati dohi dan Seok Hun dan menyarankan agar mereka menikah satu sama lain Jelas sekali Keduanya mengatakan itu keterlaluan dan segera pergi Seok Hun berpura-pura meninggalkan mobilnya Menerima tawaran dohi untuk mengantarnya ke tempat kerja Dia menawarkan untuk mengemudi Tetapi hampir mengalami kecelakaan ketika dohi memberitahunya bahwa dia pergi kencan buta Da Jong terluka saat Seok Hun mendadak menginjak rem yang membuat hidungnya mimisan Da Jong marah dan memutuskan untuk mengemudi Dohi dan Seok Hun duduk di belakang Berbicara tentang bagaimana mereka tidak ingin menikah Mereka bercanda dan saling menggoda Dohi menawarkan untuk membantu Seok Hun dengan dasinya Tapi dia tidak bisa memperbaikinya Dia juga menawarkan bantuan untuk masalah perusahaan Tapi Dohi mengatakan dia akan mengatasinya sendiri Di sisi lain Gi Guangchol yang merupakan pembunuh itu kembali ke tempatnya dan membuka topeng yang dikenakannya Artinya penjelasan rincin yang diberikan Guwon kepada polisi waktu itu tidak ada gunanya Ruangan itu dipenuhi dengan identitas palsu dan para foto korbannya Dia juga memasang foto Dohi di dindingnya Pemilik rumah mampir untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja dan terpikat masuk Melalui percakapan mereka Kita mengetahui bahwa Guangchol berpura-pura menjadi aktor yang bekerja di studio Pemilik rumah kemungkinan besar terbunuh begitu dia masuk ke dalam rumah Pada saat yang sama, Guwon mencoba membaca buku panduan iblisnya Dan tidak menemukan apapun tentang pemindahan Tato Dia menelpon Bokgyu untuk mendapatkan kabar terbaru tentang Dohi Bokgyu telah melakukan pemeriksaan latar belakang dan memberi atasannya semua informasi tentang Dohi Dohi dikenal cerdas namun dingin Dia dianggap sebagai putri grup Mirai dan telah bekerja keras untuk memulai perusahaannya dari awal Orang tuanya meninggal saat dia berusia 11 tahun dan Con Suk mengasuhnya Setelah mendengar ini, Guwon memutuskan untuk memikat hati Dohi untuk mendapatkan kekuatannya kembali Belakangan, Gayong mengetahui bahwa Guwon kehilangan kekuatannya karena seorang wanita Mendengar hal ini, Gayong kehilangan kesabaran Bokgyu percaya, jika Guwon bisa memikat hati Dohi Karena dia berhasil menipu Bokgyu dalam dua masa kehidupan Bokgyu mengingat kehidupan masa lalunya dan mengetahui seperti apa neraka itu Sementara itu, Dohi mampir ke kantor dan mencoba mencari solusi atas masalah perusahaannya Sejauh ini, bantahan dan upaya hukum mereka terhadap informasi palsu tersebut belum membuahkan hasil Melihat hal ini, Dohi memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda Da Jong khawatir dengan insiden percobaan pembunuhan dan meminta maaf kepada Dohi Karena waktu insiden itu dia tidak menemaninya Dohi mengatakan itu bukan salahnya Dohi mengambil tindakan terhadap Su-an dengan mengancam akan mengungkap perselingkuhannya yang tersembunyi Jika dia gagal menghapus artikel tersebut Dohi dengan jelas mengatakan dia tidak ingin diganggu dan bersedia melawan Su-an marah tetapi tidak punya pilihan selain menelpon jurnalis tersebut Dan membayarnya untuk menghapus artikel tersebut dan meminta maaf kepada publik Sementara itu, Con-suk pergi ke ruang pengakuan dosa untuk memohon pengampunan Pastur mendesaknya untuk mengakui kebenaran Namun dia belum siap akan itu Dalam kilas balik, kita melihat dia berdiri di dekat mobil ketika mobil itu meledak Dan lututnya sakit Tidak jelas apakah dia terlibat dalam kematian orang tua Dohi dan mengapa dia berdiri di dekat mobil itu Setelah menangani Su-an, Dohi setuju untuk bertemu dengan Gu-won Dan dia mengaku mengalami masalah setelah kejadian terakhir Dohi menawarkan untuk membayarnya Tapi dia menolak uangnya Dia bilang dia menjadi lesu dan membutuhkan bantuannya Dia memintanya untuk bergabung dengannya untuk berkendara Dia kemudian menggunakannya untuk menyingkirkan pegulat itu Dia memanfaatkan fakta bahwa dia masih bisa menggunakan kekuatannya saat memegang tangan bertato miliknya Kemudian dia membawanya menuju sungai Han Dohi kaget tapi gagal memahami apa yang sedang terjadi Dia pikir dia menyukainya Tapi dia hanya ingin kekuatannya kembali Dia mengajaknya berjalan-jalan di tepi sungai dan mendorongnya ke dalam air Berharap tato iblisnya dapat kembali Namun usahanya sia-sia Dohi terkejut dengan tindakannya Dia mulai menangis Bertanya mengapa dia melakukan itu Mengetahui betul dia sudah trauma dengan apa yang terjadi pada mereka di jembatan Dia juga frustasi karena semua orang di sekitarnya menginginkan hal buruk padanya Dia terus menangis Menanyakan kesalahan apa yang dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu Guwon menjelaskan bahwa Dohi akan menolak jika dia meminta mereka untuk melompat ke sungai Guwon menyesal setelah tindakannya Dan dia melemparkan uang ke wajahnya Mengatakan bahwa dia tidak lagi berhutang padanya dan berjalan pergi Bokgyu mengamati interaksi ini Dan begitu Dohi pergi Bokgyu meledek Guwon karena bukannya memikat hatinya tapi malah mengajak berenang Namun, Guwon frustasi karena kekuatannya belum kembali Dia pikir ini adalah cara yang pasti untuk mendapatkan kembali tato-nya Sementara itu, Gayong berlatih tarian pedangnya Menyalurkan kemarahannya pada Dohi Adegan itu diselah dengan si pembunuh yang mengantarkan handphone ke orang lain Suan kehilangan kesabarannya saat dia membersihkan kekacauan yang dia buat Dan Seok-hun Dengan aneh melihat Dasi yang coba Dohi perbaiki untuknya Di sisi lain Dalam perjalanan pulang Dohi menyeberang jalan Dan seseorang mencoba menuangkan cairan asam padanya Syukurlah, Guwon sekali lagi cepat menyelamatkannya meski dia terluka Tindakannya yang cepat melindungi Dohi Menceritakan bagaimana kehadirannya dalam hidupnya mengubah segalanya Episode berakhir dengan mereka saling menatap di penyeberangan saat dia memegang tangannya Dan tato-nya berubah menjadi merah Dalam episode ini, semua orang mulai terlihat curiga karena mereka semua punya motif ingin Dohi mati Kita masih perlu mencari tahu siapa yang menyuruh Gwang Chol Mereka pasti salah satu saudara tiri Dohi Kami juga tertarik dengan rahasia Con Suk Saat kita mempelajari lebih lanjut tentang karakter yang berbeda Ga Yong tampil sebagai seseorang yang harus diwaspadai Tekadnya untuk membuat Guwon menyukainya sungguh menakutkan Dia mencari Dohi dan tampaknya sangat membenci Putri Mirai karena berhubungan dengan Guwon Episode ini tidak mengecewakan Karena kemistri antar pemerannya menyenangkan untuk ditonton Kami menantikan untuk melihat apa yang terjadi di episode mendatang